Logi Karawang merupakan salah satu wisata yang lokasinya berada di sebelah selatan kota Karawang Jawa Barat. Tempat wisata ini sangat cocok dijadikan pilihan liburan hiling dan menghilangkan rasa penat serta hantaman pikiran stres yang terus menghantui. Suasana pemandangan alami perbukitan dan pedesaan khas Jawa Barat. Logi yang berada di kaki gunung Sanggabuana membuat daerah ini berhawa sejuk dan memiliki pemandangan alam yang indah. Logi menjadi tujuan wisata bagi masyarakat di daerah Karawang, Cikarang dan Bekasi yang ingin merasakan kesejukan hawa pegunungan yang tidak perlu jauh-jauh ke puncak Bogor. Banyak destinasi wisata di Logi Karawang yang bisa menjadi pilihan, di antaranya yang paling terkenal adalah Curug Cigentis. Kebanyakan destinasi wisata di Logi Karawang berupa pemandian, ada yang alami maupun yang buatan seperti Kampung Turis dan Cipagaston Park. Untuk pemandian alami berada di sepanjang aliran Sungai Cigentis. Pemandian alami ini gratis untuk para pengunjung, hanya membayar parkir kendaraan saja. Salah satu pemandian alami ini berada di Vila Arab Buwana. Tempat ini memiliki halaman parkir yang sangat luas. Salah seorang pengunjung fasri alami asal Karawang mengatakan, ia sudah tiga kali hiling liburan bersama keluarga. Selain suasananya yang sejuk dan alami, tempat ini juga murah meriah cukup dengan membayar parkir kendaraan saja. Tempat ini namanya Vila Arab, jadi bisa nge-camp, bisa juga sewa vila. Kesini sama keluarga, ini acara biasa, ngadem lah, hiling. Iya, hiling, liburan lah. Pacaan anak-anak seneng banget ini, soalnya kesini sudah tiga kali. Biasanya untuk masyarakat? Untuk masyarakat, ya, yang belum pernah kesini, cobain saja. Makanya ini cuma yang merah meriah lah, gitu. Jadi berapa percaya? Untuk kesini gratis, cuma membayar parkir saja. Tempatnya gimana? Tempatnya. Sudah ada renovasi juga ini, biar lebih bagus lagi. Vila Arab Buwana ini persis menghadap ke arah aliran sungai Cigentis. Bagi yang membawa kendaraan tenang saja, karena halamannya sangat luas bisa menampung puluhan mobil dan motor. Di dekat vila juga terdapat camping ground, tidak ada tiket masuk di tempat ini. Pengunjung hanya membayar tiket parkir kendaraan saja. Dari Karawang Jawa Barat, tim Liputan Azam TV Jabar melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!